Oke guys ketemu lagi kita akan membandingkan Yamaha Lexi dengan yang satu dengan yang lainnya Seperti kita ketahui bahwa banyak user Yamaha Lexi kadang agak sulit ketika sudah berada di atas motor dimana kaki akan jinjit balet Nah disini saya akan memberikan contoh tiga solusi yang biasanya atau tiga solusi yang bisa kita lakukan agar rider tidak terlalu bermasalah ketika menggunakan Yamaha Lexi Oke yang pertama Sockbreaker Disini ada dua Yamaha Lexi dimana yang satunya sudah menggunakan Sockbreaker merek RCB warna kuning Sementara yang satu masih standar Menurut penuturan yang punya Sockbreaker RCB ini mempunyai tinggi yang lebih mempunyai panjang yang lebih pendek daripada Sockbreaker aslinya Yaitu 295 Lebih pendek setengah cm dari aslinya Ini otomatis sudah memangkas tinggi kendaraan Tinggi jok ke tanah sebanyak setengah cm Kemudian berikutnya Jok Nah khusus jok ini agak unik Kita perhatikan dari sini perbedaan antara jok standar dan jok yang sudah dimodifikasi memang sekilas tidak kelihatan Tapi coba kita lihat disini Nah Di bagian dalam sudah jelas terlihat Pemapasan yang dilakukan cukup ekstrim sebetulnya Tapi jok akan turun lumayan banyak Disini terlihat bahwa Pemapasan jok yang sebelah sini sudah dipapas Sehingga helm tidak bisa masuk lagi di bawah jok Sementara ini pada leksi standar Helm masih bisa masuk di bawah jok Otomatis Untuk pemapasan jok yang sebelah sini Membuat jarak antara jok Tinggi jok ke tanah lebih rendah lagi Kemudian Tips yang terakhir Kita dapat mengekali dari sisi ban Pada ukuran standar Yamaha Lexi menggunakan size 100 per 90 14 Kita bisa menggunakan ban ukuran 100 per 80 14 Ini minimal akan menurunkan ketinggian sebanyak 1 cm Dari kesemua ini tentu ada konsekuensi yang harus kita terima Untuk jok mungkin akan sedikit lebih keras Kemudian untuk subbreaker pun Settingannya bila salah Akan lebih keras juga Kemudian ban dengan menggunakan ban yang lebih Profil yang lebih tipis Akan mengurangi jarak ground clearance yang otomatis Kita harus lebih berhati-hati dalam Ketika menghadapi polisi tidur Tapi hasilnya cukup signifikan loh Yuk kita coba sekarang Nah dapat lihat disini bahwa Posisi Dapat kita lihat disini bahwa Posisi kaki saya menggunakan Lexi standar Jinjit balet Yuk sekarang kita pindah coba ke Lexi satunya Nah Posisi kaki saya disini lebih nyaman memang Tinggi saya 172 Berat saya sekitar 88 kg Nah begitu Teman-teman semua Tiga hal yang dapat kita lakukan untuk Mengakali atau Menyiasati Jinjit balet pada pengguna Yama Lexi Oke Jangan lupa ya Ditunggu komentar yang di bawah Kemudian like dan subscribe juga Apabila ada pendapat-pendapat dari teman-teman yang lain Bisa ditanyakan di kolom komentar Terima kasih Terima kasih Terima kasih.